Palang Merah Indonesia menanam 200 pohon di ruang terbuka hijau pusat kota Mimika. Bibit pohon ditanam di pinggir jalan untuk memberikan penghijauan dan suasana asri. Relawan PMI Mimika meminta warga Mimika agar selalu menjaga lingkungan, terutama merawat pepohonan yang baru ditanam agar bermanfaat bagi masyarakat. Dengan kegiatan hari ini, saya harap pohon-pohon yang terbuka tanam bisa berwarnaan dan bisa berkibu masyarakat. Semoga masyarakat-masyarakat juga sadar akan pentingnya tanaman-tanaman di sini dan saling menjaga tanaman-tanaman yang telah berkibu tanaman. Harapan saya setelah mengikuti kegiatan ini, saya harap instansi-instansi penyelamat seperti PMI atau Blasarno itu lebih kuat integrasinya supaya menjalankan kegiatan-kegiatan kemasan. Ketua PMI Mimika juga meminta seluruh relawan bersatu dalam menyambut hut relawan PMI. Selain penanaman pohon, PMI juga membagikan sembako ke sejumlah panti asuhan. Igo Bat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah.